Ada satu ibarat lain lagi yang disampaikan Isa kepada mereka, sabdanya. Kerajaan surga itu dapat diibaratkan dengan orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada saat semua orang tidur, datanglah seterunya untuk menaburkan benih lalang di antara benih gandum itu, dan kemudian pergi. Ketika benih gandum itu sudah tumbuh dan mulai menghasilkan buah, barulah lalang itu kelihatan. Lalu para hamba dari pemilik ladang itu datang dan bertanya kepadanya, Tuhan, bukankah Tuhan menabur benih yang baik di ladang ini? Dari manakah lalang-lalang itu? Jawab Tuhan itu, seterulah yang telah berbuat demikian ini. Kemudian kata para hamba itu, apakah Tuhan mengendaki agar kami mencabut lalang-lalang itu? Jawabnya, tidak perlu, karena jangan-jangan gandum-gandum pun turut tercabut ketika kamu mencabut lalang-lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai musim menuai. Pada waktu musim tuai, aku akan berkata kepada para penuai, Cabutlah lalang itu lebih dahulu, dan ikatlah menjadi beberapa berkas untuk dibakar. Setelah itu, bawalah gandum-gandum itu ke lumbungku. Isa pun menyampaikan ibarat yang lain lagi kepada mereka sabdanya. Kerajaan surga itu dapat diibaratkan dengan benih sesawi yang diambil seseorang untuk ditabur di ladangnya. Benih ini adalah benih yang terkecil di antara semua benih yang ditabur. Tetapi apabila benih itu telah tumbuh, besarnya melebihi tumbuhan yang lain. Bahkan kemudian menjadi pohon, sehingga burung-burung pun berdatangan dan hingga pada cabang-cabangnya. Isa pun menyampaikan ibarat lainnya kepada mereka sabdanya. Kerajaan surga itu dapat diibaratkan dengan ragi yang diambil oleh seorang perempuan untuk kemudian dibubuhkan pada 40 liter tepung sampai semuanya menjadi kamir. Semua hal tentang kerajaan surga itu disampaikan oleh Isa kepada orang banyak melalui ibarat. Tidak satu pun yang ia ajarkan kepada mereka tanpa ibarat. Dengan demikian terbukti lah kebenaran firman yang disampaikan Allah melalui nabinya. Aku akan membuka mulutku menyampaikan ibarat. Aku akan mengatakan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia diciptakan. Setelah itu pergilah Isa meninggalkan orang banyak, lalu masuk ke sebuah rumah. Kemudian datanglah para pengikutnya dan berkata kepadanya, Jelaskanlah kepada kami ibarat tentang lalang yang di ladang itu. Sabda Isa kepadanya, Orang yang menabur benih yang baik itu adalah anak manusia, dan ladang itu adalah dunia ini. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, dan lalang itu adalah anak-anak si jahat. Sedangkan seteru yang menabur benih lalang itu adalah iblis. Musim menuai adalah hari kiamat, dan para penuai yang akan menuai itu adalah para malaikat. Jadi ibarat lalang-lalang kumpulkan kemudian dibakar dengan api, demikian juga lah akan terjadi pada hari kiamat nanti. Anak manusia akan menyuruh semua malaikatnya untuk mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan serta semua orang duraga. Mengeluarkan mereka dari dalam kerajaannya, dan melemparkan mereka ke dapur api. Di tempat itu ada ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itu orang-orang saleh akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan sang bapak. Barang siapa bertelinga, ndaklah ia mendengar. Terima kasih telah menonton!